Kalau bertahannya sampai ya kadang-kadang 15, kadang-kadang 20, kalau 20 itu, kalau sering pakai api-api, jadi bertahan dia. Oh, lebih lama ya? Iya, lebih lama. Di sini, para leluhur, keluarga gitu, ini istimewanya, ini tikus dah bisa naik. Kearifan lokal Nusantara. Surga yang tersembunyi. Penuh petualangan baru melihat eloknya negeri ini. Dan selalu menjadi inspirasi untuk membuka warisan yang baru. And this is Candertama Adventure. Hai 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 Sobat Camper Fans, keluarga City Mo, Camper Fan Toyota Rush Candertama Adventure. Hadir lagi buat kamu nih. Tentunya, trip spesial kita yaitu di Pulau Dewata Bali. Kali ini kita akan lanjutkan liburan spesial kita nih teman-teman. Di Pulau Dewata Bali kali ini. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah nikmatin Camper Fan dengan keindahan alamnya yang keren habis ya. Yaitu di Danau Beratan dan juga Danau Batur. Well, kali ini kita bakal lanjutkan lagi nih. Explore keindahan yang ada di Pulau Dewata Bali. Dan juga keunikan tempat-tempat di Bali ini tentunya nih teman-teman. Masih banyak tempat yang belum kita kunjungi ya. Tentunya, bersama keluarga City Mo, Papito, Mami, Tomas, Arya, dan Al-Fatih. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita nih teman-teman. Yuk, ikutin terus videonya sampai habis. Pantengin dan jangan di-skip. Ada kebun bunga dan itu di depan sudah ada kuku desa wisata penglipuran. Anyway, teman-teman, kita sudah hampir sampai yaitu di tempat wisata yang akan kita kunjungi kali ini nih. Kita akan ke desa wisata penglipuran yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Wih, pada penasaran kan? Di dalam desa wisata ini ada apa aja sih nantinya? Yuk, ikutin terus keseruan kita. Dimana kita? Penglipuran. Kita jalan, si Tino. Kita taruh di sana. Ini sama Mamito juga. Dan lihat tuh, berjejer semuanya. Mobilnya dari ujung ke ujung. Oke, kita jalan dulu. Nah, ini menyehatkan badan juga ini. Lumayan. Ayo ini. Kita ini. Tempat tiket. Tiketnya berapa, Mak? Ya, lima. Untuk anak-anak ini dihitung satu. Oke. Dan kita masuk ke desa panglipur. Perjalanan. Jalan jatuh. Ini tuh masuk. Nah, ini dia. Kita memasuki desa panglipuran. Desa adat panglipuran Bali ini yaitu berlokasi di desa kubu Kabupaten Bangli Provinsi Bali ini, teman-teman. Desa panglipuran sendiri berada pada dataran tinggi sekitar 600 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Keunikan dan daya tarik dari desa panglipuran sendiri adalah model bangunannya nih, teman-teman. Dimana model khas bangunan rumah adat Bali ini. Dengan model bangunannya sendiri, rumah yang hampir sama semua nih untuk di desa panglipuran ini. Oh iya, luas desa panglipuran sendiri yaitu sekitar 112 hektare nih. Wih dih, sangat luas sekali ya, teman-teman. Dan kalau di sini jangan lupa ya, untuk menjaga kebersihan yang ada di desa panglipuran sendiri. Wah anak-anak pada beli es. Masarnya beli apa? Es krim. Es krim. Al juga beli es krim. Nah, ini di sini kita bisa beli es krim. Mamito masih ke toilet. Nah, di sini kita teman-teman bisa belanja apapun ada di sini. Wih dih, lihat tuh teman-teman. Papito sedang nyobain baju adat dari daerah Bali nih. Cocok sekali nih Papito. Keren habis deh. Terus bilang sama ibunya, kalau pakaian-pakaian ini tidurnya dijeneng. Ah, dijeneng. Iya. Apa itu? Tidak tahu dia. Dijeneng, kalau dijeneng di Bali itu, jeneng itu gelopok. Gelopok gitu, tepat lumbu. Iya, untuk itu lumbu padi itu. Lumbu padi, iya. Tendernya di lumbu. Pakai ini, Mas. Ini, coba. Ini, sini, bagaimana ditambah. Udang, udangnya, nanti lagi kita coba. Bagaimana? Sudah di awal, kakakak. Kamu, mana nih? Wah, keren. Ma, kopiah balinya mana kamu? Ketamu-ketamu. Kamu nggak pengen kayak kakak? Dia seneng bertempur saja dia. Jadi, di sini teman-teman bisa belanja. Nanti masuk setiap rumah itu ada. Pembelanjaannya masing-masing. Bener nggak, Om? Bagaimana sih? Jadi, di sini terhabisan ini kan rumah-amannya. Ini rumah kama. Biasanya itu ada di situ, ada di situ. Sudah ada di situ, ada di situ itu. Sudah makan. Sudah memakai rumah kecil. Itu biasanya untuk perawatan. Berarti ada di situ. kalau ada tamu tuh kita biasanya disini orang itu untuk ngobrol itu dibalik bengong karena rumah utama ini biasanya digunakan untuk keluarga aja terus sebelahnya balik bengong biasanya itu ada namanya jeneng untuk menyimpan hasil bunyi misalkan ada hasil pagi disimpan dibalik bengong tuh abis itu nanti kan diambilin untuk konsumsi gitu jadi dulunya itu memang enggak dijual untuk umum untuk keperluan keluarga sendiri kan orang Bali biasanya keluarganya besar banyak-banyak Oke oke kita lihat dulu kesana yuk rumah utama Oh iya nih teman-teman ini dia untuk model atau tampilan dari rumah utama untuk bagian luar di rumah adat yang ada di desa penglipuran Bali ini teman-teman dengan corak dan juga ukiran yang khas dari daerah sini ya rumah samping ini untuk pertukangan padasan untuk nyimpan air jadi untuk air jadi orang habis dari ladang atau dari sawah itu kan sini ya cuci-cuci habis itu perawatannya disimpan di sini sampai rumah utama terus masuk ke rumah rumah utama Wah luar biasa balai bengong ini untuk kamu tamu tadi namun ini biasanya untuk untuk jagungan nah ini dia disini ini ini dan itu untuk nyimpan padi namanya jeneng jeneng dan ini untuk peribadatannya peribadatannya disini cara para leluhur orang ini ini disini keluar gitu ini istimewanya ini tikus udah bisa naik ini istimewanya ini pasti agak meringis keluar Oh untuk untuk jeneng ini jeneng untuk jeneng ini ya tujuannya apa ini kalau tikus ada tikus dari bawah nih ini nggak bisa ya naik kesana untuk makan padi nggak bisa Oh gitu ya karena jeneng dari sini dia nggak bisa nggak bisa naik kesini ya umpah itu wah ini sudah orang-orang zaman dulu itu modernisasi sebenarnya jeneng 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 itu pakai anyamannya itu pakai rotan terus kemudian ini pakai bambu temen-temen nah ini pakai bambu saya dekatkan kameranya nah ini pakai bambu karena panas nggak bisa kelihatan nah ini jadi luar biasa asik kita mempelajari budaya sambil nge-camp ini temen-temen itu itu temennya ini mas Arya Halo mas Arya hahaha keren kamu enggak mau dia pasti nama ibu Nibayan sumber ya kalau yang itu kan dari apa kalau sana itu dari bambu ibu ya kalau bertahannya sampai ya kadang-kadang 15-20 kalau 20 itu kalau sering pakai api-api jadinya bertahan dia lebih lama iya lebih lama api-api itu apa kalau pakai sering pakai masak gitu Oh semakin yang sering dipakai masak semakin awet Oh sudah berapa tahun ini Bu eh untuk jadi objek parisata betul iya kalau saya menjadi objek parisata tuh udah tahun 92 91 93 93 ya ya berapa rumah berapa rumah rumah kalau rumahnya sih ini kalau 240 kakak ya hampir setiap rumah pasti punya ini ya kayak satu gerbang ini ini ada ada ini ke sisi rumahnya begini begini semua ya ini berarti satu keluarga satu keluarga jadi ada tempat untuk menerima tamu ada ini ya sendiri-sendiri ya kalau itu pacara perkahwinan sama ngaben Oh itu untuk upacara perkawinan Om sama ngaben yang record dengan bagian in beda bukan ekspeamb MA ben उन्या उन्या ऋल्या उन्या ए्या न्या उन्या ज्या उन्या उन्या न्या व्या उन्या के लацो उन्या उन्या छु्प immersion Terima kasih Bu Desa adat-desa penglipuran Yang cocok dan juga sangat Wajib dikunjungi buat Teman-teman yang berliburan Di Pulau Dewata Bali Karena kita bisa lihat Keunikan, budaya dan juga Khas dari masyarakat Yang ada di Provinsi Bali Ini teman-teman Kita masuk ke apa ini? Erlangga Tuh, tuh, lihat Di Pasol lah ya Di Pasol Sudah Nah teman-teman Sekarang kita sudah berada Di salah satu pusat oleh-oleh Khas Bali ini Beli oleh-oleh dulu ya Untuk saudara dan juga keluarga Yang ada di rumah nih pastinya Ya itu kita kali ini Mampir di pusat oleh-oleh Khas Bali yaitu Di Erlangga 2 Dan Erlangga 2 ini Pusat oleh-oleh khas Bali yang berlokasi Di Jalan Nusa Kambangan Nomor 162 Kecamatan Denpasar Kota Denpasar Provinsi Bali Terletak di pusat Kota Denpasar Tentunya Akses untuk menuju Ke pusat oleh-oleh ini Sangat mudah sekali ya Teman-teman Dan juga Yang unik Dan menarik Di pusat Toko oleh-oleh Erlangga 2 ini Yaitu arsitektur Yang cantik Untuk bangunannya nih Berbagai ornamen Ukiran kayu Menghiasi desain luar Dari toko ini Teman-teman Kita sholat dulu Sama masar ya Dan ini unik Musholat ya Kita masuk Dan semua Tentunya di Erlangga 2 ini Berbagai aksesoris Juga tersedia lengkap Jadi gak usah khawatir ya Teman-teman bisa bebas Pilih oleh-oleh Apa saja Buat saudara Dan juga kerabat kita Di rumah tentunya Selanjutnya juga ada Sejumlah patung Dan juga Ukiran yang dipajang Menjadi Ornamen seni Yang sangat indah Untuk kita nikmati ya Teman-teman Tentunya di Erlangga 2 ini Toko oleh-oleh khas Bali ini Menyediakan berbagai Keperluana Mulai dari Busana Ataupun pernak-pernik Yang khas Di Bali tentunya Teman-teman Mau lihat Tasta Di sebelah sana Dan kita gak akan Mungkin eksplor Satu persatu Kita ngikutin Anak-anak aja Dia mau kemana Ya mam itu ya Iya Kakak lagi Lihat-lihat Lukisan Di Erlangga 2 Bagus ya Kamu suka Itu kota ya Itu juga Lihat-lihat Belukisan Banyak banget Sudah pada puas belum nih Beli oleh-olehnya Anyway teman-teman Itu tadi keseruan kita Trip spesial Di Pulau Dewata Bali Banyak keseruan Di setiap trip Yang akan Kita lakukan Teman-teman Makanya Dukung terus Channel ini Dengan like Comment Share Subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Sampai jumpa Di perjalanan berikutnya See you On the next trip Sampai jumpa 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 selamat menikmati